Tapi sorry Lene, mohon maaf nih, lu udah dipotong lho? Harus tau gak ya? Hahaha Hai, ketemu lagi di Nanda Tanya kali ini Ada bintang tamu yang spesial Nilen Cyrus Halo Hei, thank you Len Terima kasih, aku yang lo yang thank you Udah diundang Apa kabar? Alhamdulillah aku baik Kayak yang cantik ya? Cantik hatinya Oh, yang cantiknya Lihat fisiknya juga Terima kasih Banyak yang bilang minder, percaya-percaya ngeloh Gak boleh minder lah, harus percaya diri Harus percaya diri dan tetap merawat diri Tetap merawat diri Paling penting itu Dan supporting Support Nilen Cyrus Oh Oh Aduh Muhammad Nilen Daru Prakasa Samudra Siapa ini? Udah tutup buku lho aku Hahaha Ganteng lho Len Masa sih? Dulu ini waktu masih jadi lesbian Oh gitu? Sekarang? Udah perempuan asli Perempuan asli? Oh gitu Ini udah berapa tahun lalu nih? Ini itu kalo gak salah 2015 sama 16 Iya Hmm Iya, waktu itu masih sering sama kakak kan Shooting bareng Ikut kakak ke Bali Shooting sama bunda Iya, lu selalu sama kakak sama bunda kan kemana-mana ya? Selalu bareng-bareng Dari kecil sih sebenernya Iya makanya gue kalo ke rumah selalu ketemu lu kan Hahaha Kayaknya sudah beda Iya beda-beda-beda Milen dan ibu nda Apa komen ibu saat Milen pertama kali muncul sekaduk seperti ini? Ya komennya mama sih ya pasti keluarga besar ya Awalnya mungkin ya shock Cuman kan emang dari kecil kan jarak-jarak aku ya maksudnya Ya udah maksudnya lebih ke feminin gitu maksudnya bukan yang tiba-tiba berubah pas umur dewasa enggak Emang dari kecil aku ngerasa ya kok seperti anak perempuan gitu Dari kecil ya? Dari umur berapa mulai? Dari umur kalo gak salah DTK DTK oke Cuman belum bisa kayak come out gitu Belum bisa nunjukin ke orang-orang bahwa ini loh aku gitu Masih kecil ya jadi masih kayak yaudahlah gitu Dan juga mungkin persepsi di masyarakat kan banyak yang masih menganggap itu suatu hal yang tidak wajar atau apa gitu kan Ya banyaklah yang dipandang sebelah mata sih sebenernya Cuman ya kan gimana kitanya kepada teman-teman, kepada orang, ke keluarga itu ya tergantung kitanya sih sebenernya kalo mau diterima Ya dan gen, kromosom, hormon itu juga kan memang suatu hal yang biologis ya Kemarin juga ada juga berita pelatih apa pemain Oh yang TNI ya kalo gak salah Iya Jadi artinya bukan suatu hal yang disalahkan dalam terkutip persepsi negatif ya Malah itu merubah status pelamin ya kalo gak salah ya Oh iya jadi dia punya gennya tuh ada dari kecil Ada kelainan Pas gede baru ketahuan Sebenernya dari baik kalo gak salah harus diubahnya Ya jadi artinya kan suatu yang genetik juga hormon berkaitan dengan biologis ya Kalo iya kalo dibilang hormon sih bener Aku sih waktu aku cek hormon emang hormon aku lebih balance ke cewek gitu Oh udah pernah cek Udah pernah cek Jadi kan sebelum aku terapi hormon emang aku konsul dulu kan sama dokter dan akhirnya baru terapi hormon gitu Yang kayaknya Lihat pandangannya Bunda Sayang banget kayaknya Iya sebenernya dari foto-foto ini ya maksudnya Menjelaskan sih ini foto berbicara sih Iya maksudnya menjelaskan bahwa aku emang bunda kan deket dari kecil Maksudnya dari keluarga semuanya emang deket, cuman aku lebih deket ke Bunda. Karena maksudnya tempat curhat, mungkin dengan orang pemberitaan, kayak kemarin tuh aku sempet berantem kan sama Bunda. Ya maksudnya karena ujaran ketemu jadinya kayak selek gitu, cuman ya semuanya baik-baik, gak ada masalah. Tapi deket banget sama Bunda ya? Deket banget. Dari kecil aku curhatnya sama Bunda justru, dibandingkan sama mama dan papa. Kayak hal-hal kecil. Kalo dibilang deket banget, justru kayak mama sambung juga sebenernya, waktu kecil ya. Karena dari sekolah, bangun dari tempat Bunda. Dan gue udah gak ada isu. Apa nih? Ada isu tuh, katanya anaknya Bunda. Gak lah. Ini anaknya isu. Ya isunya emang, karena gak tau ya muka aku lebih mirip ke Bunda. Jadi katanya tuh banyak bilang, gak lebih cocok nilain anaknya gitu. Ya kalo ibunya sih, gak lah. Iya tapi isu. Isu ya, banyak yang bilang. Ntar gue diomelin Bunda nih habis ini. Bun, mohon maaf Bun. Ini karena gue, konsepnya nanya-nanya Bun, apa kata netizen, isu, ntar gue jangan di... Iya banyak yang bilang sih. Mirip banget. Ya gak salah doang gue nanya gitu. Selalu bener. Gitu. Gupung atau gak? Ya maksudnya, dari kecil Bunda udah tau lah pergerakan aku gitu. Tapi Bunda selalu kasih tau yang maksudnya yang terbaik kayak... Kamu boleh seperti ini. Cuman jagalah pertemanan. Maksudnya kamu harus yang berprestasi. Maksudnya jangan jadi war-war-war yang maksudnya yang... Jual badan kah? Atau gak yang kayak... Inilah yang memamer-memamerin gada. Atau gak tukang berantem. Maksudnya lebih ke image-nya. Siapa kayak siapa tuh tukang berantem? Siapa tuh? Masalah temenan ya? Temenan gak ya? Terus? Aduh. Aduh. Tertangkap dua kali katanya di jebak temen sendiri ya Len? Ya sebenernya kalo di jebak atau... Ya ini maksudnya wal-walam ya. Aku maksudnya gak mau meyakini kalo misalkan dia orangnya gitu. Aku lebih maksudnya ya Tuhan lah yang membales gitu. Ya kalo yang ngejebak temen ya pasti kan orang deket. Karena kan yang tau aku sebenernya. Iya yang tau kamu. Bener. Nongkrong dimana? Main kemana? Keseharian gimana? Keseharian gimana? Keseharian gimana? Ya cuman kan kita gak bisa mikir gitu. Siapa nih? Waktu itu di mana sih tangkapnya Len? Aku di Forest Jakarta. Lagi dimana? Posisi? Posisi aku lagi mau ke syuting. Ke Bandung. Di jalan? Di jalan. Tiba-tiba temenku chat nih. Nilai mau main gak gitu. Ke salah satu hotel. Ya udah akhirnya dari situ tujuannya ya main dan... Ketemuan sama temen ya? Ketemuan minum-minum ya udah. Bahas sampe sana... Taraaa! Surprise! Oke. Oh! Itu sih di jebak lah yang namanya. Itu di jebak tuh kayaknya sih. Ya emang di jebak ya. Cuman gak apa-apa lah jadikan pelajaran. Oke. Berarti lu tau lah siapa? Kira-kira. Kira-kira yang... Ada lah dugaan-dugaan ya? Ya kalo duga-dugaan itu pasti ada. Cuman ya aku gak mau... Ya maksudnya kayak nuduh orang gitu gak mau sih. Jadi biar aja lah. Siapapun orangnya Tuhan yang balik. Ingat. Karma is real. Karma is real. Apalagi kan setau gue lu gak pernah bikin banyak masalah. Yang gue belum pernah denger lu. Ribut sama A, B, C gitu ya. Iya. Kecuali yang satu itu ya terkenal. Iya. Ya maksudnya aku juga orangnya cinta damai. Gak mau yang huru hara kesana kesini. Gitu-gitu gak mau. Gak kayak itu ya. Lebih anggun aja pembawaannya gitu. Berkelas. Udah emang iya sih. Lu emang... Iya kan gak kita pernah nongkrong... Di suatu tempat. Sama temen lu juga tuh. Yang terkenal itu. Pernah. Iya kita. Iya pernah. Iya kan. Apa sih orang yang coba sahabatnya? Ada lu ada dia. Eksklusif loh waktu itu diundang. Di acara mana ya. Ada lu ada dia. Cantik kan lu. Iya sama-sama cantik mungkin beda kalau lebih. Enggak itu kan banyak temen-temen gue di meja-meja. Table-teble sebelah kan. Pada ngebahas ih. Yang satu cantik. Cuman. Katanya lu lebih. Lebih seksifilnya mungkin ya. Apalagi. Ya ngomongnya minumnya banyak. Oh. Yaudah. Itu namanya gak sadar. Oh gak sadar. Eh tapi biasanya orang kayak gitu jujur. Oh iya iya. Justru yang kayak gitu lebih enak. Ganti jujur. Lebih jujur. Itu makin banyak. Itu makin banyak. Aduh. Nah taruh dulu. Taruh dulu yang tadi. Sel pria apa wanita lain. Ya kemarin sempet berita seimbang siur. Aku katanya dimasukin sel cowok. Ya. Itu bener? Tidak. Oh enggak. Aku alhamdulillah ditaruh di tempat cewek. Perempuan. Nah tempat perempuan. Di sel cewek. Di sel cewek. Di sel cewek itu lu aman juga gak disitu? Ya aman lah. Kan banyak yang brutal-brutal juga. Yang untungnya aku dapet temen-temennya yang bukan brutal gitu ya. Maksudnya yang mereka respect. Mereka juga menghargai satu sama lain di dalam gitu. Oke. Waktu di BNN. Itu di sel. BNN aku juga di cewek. Program cewek. Cewek. Tapi orang-orang banyak yang mikir kayak. Eh Milan di cowok nih. Dipakai rame-rame di Indian. Enggak sih. Gitu ya. Di sel cewek kan berarti cewek. Cewek semua. Aku gedungnya gedung cewek soalnya. Tapi sorry Lene. Mohon maaf nih. Lu udah dipotong loh. Harus tahu gak ya. Soalnya kan kalau belum potong. Kan pernah ada sesuatu. Yang bisa dimanfaatkan. Oleh orang lain. Bener. Aduh. Ya aku emang gak potong ya. Jadi buat yang pernah saya emang aku gak potong. Karena. Di dalam pun aku kan juga ke peskiater dan pesekoloh kan. Dan dites nih. Milen tuh lebih dominan kemana. Dan perilakunya lebih kemana gitu. Dan akhirnya dites sama dokter. Aku itu selama lima hari. Itu di kamar sendirian. Jadi. Suster itu mau lihat. Milen tuh lebih ke arah kemana nih. Oke. Ke perempuan kah. Atau ke cowok. Soalnya kalau masih ada sifat cowok. Gak bisa masuk ke cewek. Oke. Karena disana super ketat. Tuh. Oh ada proses itu ya. Iya. Segitunya ya. Dari cara napsu. Dari cara kita makan. Dari cara kita berbicara gitu. Hormonal juga kan. Oh. Selama sebulan kan aku gak boleh pakai hormon. Oh gitu. Tuh. Untungnya gak numbuh tuh bulu-bulu. Cubis diinget gak? Enggak. Asli ya. Enggak. Tanpa cukur-cukur gini ya. Oh. Aku enggak. Jadi makanya. Kalau temen yang saat itu. Dia numbuh banget. Ya mungkin. Ya. Aku sih bersyukurnya. Aku gak numbuh-bulu. Ya mungkin. Tapi kalau yang lain ya. Ya temen-temenku ada lah yang lucu-lucu. Misalkan pagi. Lucu. Pepe. Ini sini dulu kan. Cabut-cabut. Cantik-cantik banget. Cuman ya maksudnya. Ya itu hal biasa menurut aku. Yang temen lo yang terkenal itu? Hah? Banyak ya yang terkenal soalnya. Panci ya. Ya inisialnya itu loh. Aduh. Ya terkenal cuma satu lah. Banyak lah kayaknya. Hahaha. Yang baru keluar juga. Mungkin bulu alus kalian cabut. Bukan bulu dalem. Hahaha. Tetep ya. Dia orang yang gak suka ribut. Hahaha. Aduh lucu. Oh tuh Len. Kata ada genggengan. Di dunia war-war war ini. Apaan tuh war-war war. Iya. Sebenernya gini. Di lingkungan maksudnya. Di ya kayak. Apa. Grup transgender gitu. Emang. Banyak kompetitor gitu. Maksudnya. Satu sama lain saling ngejatuhi. Saling nusuk di belakang gitu. Gak pernah ada yang kayak support system tuh gak ada. Oh gitu? Gak ada. Kalo cewek asli kan mungkin. Hai Beb. Pake ini gak iri nih. Ya udah cantik-cantik ya udah. Pure gitu. Iya. Kalo di geng aku tuh gini. Misalkan cantik nih ya hari ini. Eh gue harus sekali cantik nih sama dia. Terus misalnya gini. Mbak Judy sama. Oh gue harus lebih seksi. Oh teteh dia lebih gede. Oh gue operasi teteh lagi gitu. Jadi banyak kompetitor. Bukan yang real friends gitu. Oh rasanya gitu ya. Tata-rata semuanya seperti itu. Nah gue denger ada geng-geng ini, geng itu dan saling. Iya gitu ya yang lo bilang. Iya geng kapak merah sama naga bonar. Agak kriminal ya kapak merah. Lampu merah dong. Iya. Sebenernya aku sih gini loh. Maksudnya ya dengan peristiwa kemarin kan sempet ada berita yang kayak. Mami Sega, Gabi Vesta, ya kayak Taluna berantem semua. Tapi maksudnya. Even mereka membawa aku yang penting aku gak pernah mengalami. Maksudnya ya udahlah mereka mau sindir. Gue sempet lo di kaitin dulu gak? Sempet dibahas. Itu heboh kemarin kan. Kayak peperangan antar ini kayak Avengers gitu deh. Avengers gitu. Gun kayak gini. Mortal Kombat aja. Mortal Kombat. Iya kemarin sempet aku dibahas. Katanya aku di jebak oleh Mami Sega. Kak Gabi yang ngomong. Ya even itu ya mau ngejebak siapa ya. Ya udahlah gitu ya. Maksudnya karma pasti akan ada gitu. Aku percaya itu. Aku gak bisa balas menyerang. Tapi aku berdoa. Itu adalah gerakan yang paling aman. Gitu. Jadi lebih main pintarnya aja sih kalau aku. Ya kalau lo mau jahat gak apa-apa jahatin gue. Tapi lo gak pernah jahatin mereka kan? Aku gak pernah. Dan selalu ramah, baik. Maksudnya juga mau berantem pun ya. Ya siapa aja even ketemu di mall. Gak teriak-teriakan. Gimana enggak. Itu tipikal aku sih. Gitu. Iya sih. Gue beberapa kali ketemu lo. Emang iya sih ya. Gue telak menyadari. Ya orang-orang bisa menilai lah gitu. Maksudnya aku gak mau nilai diri aku baik. Orang yang akan menilai aku baik itu orang lain. Bukan aku. Kalo aku bilang kayak aku baik. Ya lo aja udah percaya diri lo baik. Tau dimana. Orang yang menilai gitu. Lu dendam gak sih sama yang ngejebak lo? Sama siapa? Yang ngejebak lo ada dendam gak? Kalo ya sakit hati ya sakit hatilah pasti. Cuman kalo dendam sih gak sih. Gitu. Karena semua pasti ada. Ya dihianatin sama temen ada. Diduain sama orang ada. Ya kayak gitu-gitu aja udah hal yang menurut aku ya. Biasa aja gitu. Gak dibawa ke hati. Gak baperan soalnya. Geng. Tebak. Tebak. Aku OP apa aja? Aku sekarang mau nanya. Kalo kamu kan pandangan cowok nih. Aku OP apa aja? Menurut kamu. Apa aja ya? Apa aja coba. Berarti gue harus liatin sesuatu dong. Tika. Tato!